Dalam video amatir yang didukam warga, memperlihatkan proses evakuasi tiga orang penambang yang tertimbun di dalam sumur pengambilan ampas emas, bekas pabrik peninggalan Belanda di desa Lebong Tambang, Bengkulu, berlangsung dramatis. Tiga korban tertimbun saat tengah menggali tanah untuk mencari ampas emas, namun tanah bagian atas tiba-tiba longsor dan menimbun ketiganya. Ketiga korban akhirnya berhasil dievakuasi warga setelah beberapa jam. Namun naas, satu orang penambang atas nama Anton Jaya meninggal dunia. Sementara, dua penambang lainnya menderita luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Turun ke lapangan, berserta kita, menghimbau, malahan mengamankan ke Polsek. Di Polsek, membuat perjanjian tidak akan mengulangi lagi. Tapi nyatanya, para warga masih rame-rame mengambil ampas. Nah, itu permasalahannya. Kita sudah berulang kali menghimbau. Melahan dari pagi, anggota sekitar jam 11 sudah melakukan himbauan juga di lokasi ini supaya bubar, supaya meninggalkan tempat ini. Ternyata, para penambang ilegal yang mengambil ampas dan berikut besi-besi cagar budaya ini masih melakukan aktifitasnya. Peristiwa ini kini diselidiki kepolisian setempat. Polisi juga telah meminta warga agar tidak melakukan penambangan emas ilegal. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu